Taukah Anda, ada nilai-nilai yang didapatkan Charlie Chaplin dari orang tuanya? Kalau Anda main-main ke rumah saya, baik yang di BSD maupun yang di desa, Anda akan melihat saya memasang poster yang ukurannya cukup besar, poster Charlie Chaplin. Ini aktor idola saya, karena bahkan di jaman film bisu, kita sudah bisa memahami, kita sudah bisa menangkap apa pesan yang disampaikan oleh Charlie Chaplin dalam film-filmnya. Tapi, tahukah Anda bahwa ada nilai-nilai yang didapatkan Charlie Chaplin dari orang tuanya, terutama bapaknya? Jadi ada satu kisah di mana Charlie Chaplin kecil diajak oleh ayah dan ibunya nonton sirkus. Nah, pada saat ada antrian, di depan mereka ada satu keluarga juga yang hendak menonton. Tapi pada saat sampai diloket, sang ayah tampak bingung karena jumlah uang yang harus dia keluarkan, harus dibayarkan, tidak mencukupi dengan jumlah keluarga yang hendak menonton sirkus. Melihat situasi seperti itu, ketika keluarga itu hendak meninggalkan tempat di mana mereka tadinya berdiri, ayah Charlie Chaplin menjatuhkan sejumlah uang. Kemudian mengatakan kepada ayah dari keluarga ini, ada uang yang jatuh. Ayah dari keluarga yang hendak menonton sirkus ini memandang ayah Charlie Chaplin. Dia tahu bahwa ini adalah upaya dari ayahnya Charlie Chaplin untuk menolong dia agar bisa menonton. Ini pertolongan yang tidak terlalu kelihatan, tidak mempermalukan seseorang, tapi menyelamatkan tujuan dari seseorang dalam mewujudkan mimpinya. Pesan moralnya tentu, tidak semua orang yang kita mau tolong itu siap untuk menerima bantuan kita tanpa merasa harga dirinya direndahkan. Dan cara kita menolong orang juga tentu harus disesuaikan dengan siapa orang tersebut dan bagaimana cara menolong. Jadi cara menolong orang juga ada seninya, ada caranya, ada jalannya. Karena itu, dalam menolong seseorang, kita bisa menggunakan berbagai cara tanpa harus mempermalukan orang tersebut. Terima kasih telah menonton!